Hai hai tuanya, selamat menikmati Selamat program Sobat Ngulik, bagaimana kabar Sobat Ngulik semua nih hari ini Semoga dalam keadaan sehat dan masih semangat dalam menjalani aktivitas ya Nah kembali lagi dengan Ngopi Podcast, ngobrol penuh inspirasi bersama aku Mithanu Fitri dari Center of Management IPB University Nah episode kali ini nih guys, kita bakalan bongkar fakta lagi, berbagi cerita dan pastinya akan ngobrol penuh inspirasi mengenai Next Change Innovators, Perjalanan Gensi dan Bisnis Digital yang pastinya menarik banget kan Oke, seperti nama podcast kita hari ini yaitu Ngopi alias Ngobrol Penuh Inspirasi tentunya bakal ada seseorang yang menginspirasi buat Sobat Ngulik semua nih Nah aku spill dikit aja ya, beliau ini merupakan CEO dari University.id Nah makin penasaran kan ya, nah daripada nunggu lama-lama sebenarnya pembicaranya udah ada di tengah-tengah kita nih guys Langsung kita sapa aja ya untuk tamu yang spesial banget hari ini Oke, ada kak Naufal Rizky Ramanda, halo kak Halo Nita, gimana kabarnya hari ini? Aku baik kak, selamat datang aku ucapkan di Ngopi Podcast Sebelumnya, enaknya panggil apa nih kak, kak Naufal Rizky atau? Panggil, biasa dipanggil Norris sih Oh, kan Norris, oke mungkin aku izin panggil kan Norris aja kali ya Nah gimana nih kak, udah siap belum nih untuk sharing-sharing hari ini? Sudah siap dan masih semangat banget nih pastinya buku cerita Oke, nah karena kak Norrisnya aja udah siap banget nih guys Pastinya kalian juga gak sabar banget untuk tau topik kita hari ini gitu Dan aku tadi udah sempat mention kalau topik kita hari ini tuh tentang bisnis digital Nah buat teman-teman yang tertarik sama bisnis digital Tetap diperhatiin banget ya guys sampai akhir podcast ini Nah karena kak Naufal juga udah siap, langsung kita mulai aja ngopi hari ini Jadi mungkin untuk teman-teman sobat ngulik nih kak yang masih belum tau Mungkin kakak boleh perkenalkan diri dulu gak? Sebenarnya profil kakak tuh seperti apa, educational backgroundnya Mungkin personal life-nya juga seperti apa gitu kak Oke, tadi sobat ngulik ya namanya Sobat ngulik kak Halo sobat ngulik, perkenalkan nama aku Naufal Rizky Ramanda Tapi biasanya dipanggil Norris, kadang juga dipanggil Naufal Aku saat ini jadi mahasiswa di IPB University pastinya Di Fakultas Ekonomi dan Manajemen Dan aku disini dari Departemen Ilmu Ekonomi Angkatan 58 Kalau dari kesibukan mungkin ya Kesibukan saat ini aku sudah gak ikut lagi organisasi di kampus Tapi sekarang lagi coba ikut organisasi di ekstra kampus, di luar kampus gitu Karena kemarin organisasi di kampusnya sudah cukup di semester 4 Tapi sekarang di semester 6 mau coba cari relasi di luar gitu Untuk kesibukan mungkin itu Dan tadi salah satu hal terkait bisnis digital Bener aku sekarang selagi membuild up dan juga lagi mengembangkan salah satu bisnis digital Di bidang pendidikan, para pendidikan yang mungkin lebih dikenal dengan nama University ID Dan University ID ini sebenarnya merupakan platform penyedia layanan untuk persiapan masuk perguruan tinggi Jadi fokus kita memang untuk membantu anak-anak SMA untuk masuk perguruan tinggi Dan platform ini sudah berdiri sejak 2021 At least mungkin sudah sekitar 3 tahun ya sampai saat ini Oke mungkin Aku penasaran sih Kak Jujur Itu kan Kakak menge-mention kalau misalkan ini platform Top 1 platform yang aku baca di Instagram itu Top 1 platform siap lulus PTN ya Dan baru dibangunnya itu 2021 Juli ya Dan itu 3 tahun lalu tuh Kalau gak salah ngeliat Kakak yang semester 6 saat ini Itu kan berarti Kakak masuk-masuk ke rumah di PT ya Nah itu gimana tuh Kak ceritanya Sampai akhirnya tercetus oh kita mau bangun University ID nih Oke Jadi dulu aku masuk universitas itu sulit banget perjalanan ya Mungkin teman-teman yang SMA yang sekarang baru SMA juga relate ya dengan hal ini Dulu saat kita kan masih masa Covid waktu itu ya Jadi banyak sekali informasi yang aku dapetin terkait dengan persiapan masuk kampus itu kurang kredibel Banyak informasi-informasi yang kurang percaya, yang terpercaya gitu Maka dari itu setelah aku akhirnya lolos IPB ada spare waktu yang lumayan lama gitu untuk aku Jadi aku coba untuk cari potensi dan minat aku sebenarnya ada di mana Sampai akhirnya keresahan aku tadi tentang masuk untuk PTN itu kan sangat sulit Dan cari informasi yang kredibel itu juga sangat sulit Jadi salah satu alasan dan keresahan aku kenapa University ID ini berdiri gitu Jadi keresahan utama aku adalah terkait banyaknya informasi yang kurang kredibel pada saat itu di masa Covid Terkait dengan persiapan masuk perguruan tinggi Dan juga didukung dengan teman-teman SMA mungkin pada saat itu yang punya visi yang sama Punya ketertarikan yang sama terkait dengan persiapan masuk perguruan tinggi Untuk itu di tahun 2021 di bulan Juli Kalau tidak salah cuma dua bulan setelah aku keterima di IPB Aku coba untuk nge-reach teman-teman SMA pada saat itu Untuk yuk kita coba-coba bikin platform Dan gak lama dari itu mungkin sekitar 2 atau 3 bulan dari bulan Juli Sudah mulai dikenal dan juga sudah punya beberapa program yang bisa membantu siswa-siswa SMA pada saat itu Oke jadi ini sebenarnya mempunyai tim yang emang visi yang sama juga ya Waktu itu juga didasarkan sama keresahan Kak Noval sendiri mungkin dari pengalaman gitu Ternyata untuk cari informasi tentang PTN itu susah banget ya Kak Dan ternyata platform University ID ini sangat membantu untuk saat ini Dan kalau gak salah ya Kak sekarang tuh udah 300 ribu followers ya Kalau di Instagram ya sekitar 300 ribuan Wow itu kalian jangan lupa cek juga ya guys Karena ini aku juga sering lihat karena setiap harinya tuh update terus gitu Kak Tentang informasi-informasi yang relatable dengan sekarang tuh semuanya di update gitu Oke Nah sebenarnya aku juga penasaran nih Kak Untuk University ID ini kan bergerak di bisnis digital ya Kak Nah itu gimana itu Kak? Kak akhirnya tertarik untuk memulai bisnis digital Yang mungkin untuk sebagian orang tuh sebenarnya awam bisnis digital ini gitu Oke kalau kenapa tertarik mungkin karena waktu itu kan posisinya lagi COVID gitu ya Jadi banyak waktu luang dan setelah waktu luang itu ternyata aktivitas di kampus lumayan padat juga gitu ya Jadi kenapa akhir aku pilih untuk University ID ini basicnya adalah bisnis digital Karena memang ketika kita menjalankan bisnis digital itu adanya fleksibilitas yang lumayan besar gitu ya Dimana kita bisa mengerjakan bisnis dari mana aja dari kapan aja Bahkan tadi sebelum aku kelas aku sempat upload konten dulu gitu Karena untuk menjalankan bisnis digital itu sangat fleksibel gitu Dibanding dengan mungkin bisnis FNB yang dimana kita harus beli bahan baku, produksi dan lain sebagainya Jadi alasan aku kenapa tertarik dengan bisnis digital itu adanya fleksibilitas yang lumayan besar Kedua mungkin terkait dengan target market gitu ya Dimana sekarang kalau teman-teman tahu Gen Z itu udah melek teknologi semua Semua orang sekarang udah punya gadget dan dimana kita bisa proyeksikan kalau target pasar kita sudah lumayan besar gitu ya Apalagi siswa SMA setiap tahunnya itu lumayan banyak Dan yang terakhir mungkin terkait kenapa aku tertarik dengan bisnis digital Karena adanya potensi kolaborasi yang luar biasa gitu ya Kalau misalkan Mita tahu sekarang ada beberapa startup pendidikan yang seperti ruang guru misalkan Sudah mulai mengakuisisi beberapa platform-platform atau startup pendidikan di bidang yang sama gitu Jadi adanya ruang kolaborasi yang lumayan besar Bisa jadi nanti University ID akan berkolaborasi juga dengan startup-start pendidikan yang lain Untuk mencapai visi yang lebih besar seperti itu sih Oke ini menarik banget sih guys Aku juga kayak masih belum tahu banyak nih kan tentang bisnis digital Apalagi menurut kakak tuh sebenarnya bisnis digital ini lingkupnya tuh seperti apa sih Karena yang aku lihat ya mungkin kalau misalkan di platform TikTok gitu kan Kayak misalkan mereka FYP dikit udah bisa di endorse Udah bisa membuat bisnis mereka sendiri gitu Apakah simple itu bisnis digital atau sebenarnya cakupannya tuh lebih luas lagi? Oke kalau menurut aku pribadi sebenarnya bisnis digital itu cakupannya lebih luas ya Yang tadi Mita sebutin salah satunya emang benar Itu salah satu adopsi dari bisnis digital Intinya adalah bisnis digital itu merupakan aktivitas bisnis Dimana untuk pelaku usahanya itu mengadopsi adanya teknologi gitu Dan apapun itu kegiatannya Selagi dia melibatkan teknologi itu sudah bisa disebut dengan bisnis digital gitu ya Mungkin sekarang Mita tahu ada namanya UMKM UMKM sudah bertransformasi dengan adanya pembayaran kris dan lain-lain Sebenarnya itu salah satu bentuk digitalisasi bagi UMKMnya Dan aku merasa bahwa sekarang sudah saatnya semua bisnis dan lain-lain Sudah mulai bertransformasi juga untuk mengadopsi bisnis digital Dan memang aspek atau cakupan bisnis digital itu lumayan banget luasnya gitu Iya benar Pak sih Semuanya juga harus beradaptasi dengan digitalisasi sekarang ya Kak Nah sebenarnya aku agak penasaran juga nih Kak Tentang kehidupan mahasiswa kakak gitu Apalagi kan kakak membangun University ID Yang dimana kakak sebagai CEO dan founder ya Nah itu gimana Kak nge-balance antara mahasiswa Kewajiban mahasiswa dengan apa namanya peran kakak sebagai CEO di University ID Oke jadi kalau University ID ini kan memang kita punya tim ya selain aku Cuma memang beberapa kinerja itu memang masih diawasi langsung dengan aku Untuk membalance kegiatan sebenarnya di semester 4 kemarin itu benar-benar agak sulit Karena kita gabung di BMFM waktu itu terus ada beberapa broker juga yang membawahi Yang harus aku bawahi Dan memang cara pembagian kerja aku adalah pertama mencari tim yang solid ya mungkin Karena dengan adanya kompetensi tim yang solid yang bisa mendukung saling membackup satu sama lain Mungkin itu akan mendukung adanya keberlangsungan aktivitas bisnis yang lebih ke depannya gitu Jadi mungkin di semester 4 yang lalu aku sempat mengadakan beberapa kegiatan seperti internship mahasiswa gitu Jadi waktu itu kita cari 50 mahasiswa dari seluruh Indonesia untuk bisa bergabung di University ID saat itu Dan itu sangat meringankan beban aku karena beberapa tupoksi-tupoksi atau program kerja itu bisa diinisiasikan oleh orang-orang internship gitu Dan aku juga lumayan sering menarik teman-teman dari FEM khususnya untuk menjadi tim inti Salah satunya dari departemen aku sendiri, dari departemen ilmu ekonomi untuk bisa bantu-bantu aku terkait dengan pengembangan bisnis Dan mereka juga dapat fee atau honor pembayaran dan lain sebagainya gitu Mungkin cara aku mengatur waktunya itu terkait dengan melibatkan orang lain sebagai tim dari University ID gitu Oke mungkin aku mau nge-mention yang tadi dulu kan yang soal internship itu emang musim mana atau gimana Kak? Kalau internship atau magang di University ID itu kita rutin bukanya Dan dimulai di tahun kemarin sih sebenarnya Di Juli tahun kemarin kita terima sekitar 50 mahasiswa Terus kemarin di awal tahun ini kita terima lagi cuma dengan kuota yang lebih sedikit 20 mahasiswa Dan rencananya di bulan Juli 2024 nanti kita akan terima lagi untuk 50 mahasiswa untuk bergabung Oh berarti emang selalu ada dan selalu ya Kak Terus juga Kak Novel ini sering tadi nge-mention tentang tim-tim gitu ya Nah ini gimana Kak waktu awal terbentuk timnya itu dengan visi yang sama Apakah mereka dari universitas yang berbeda atau gimana Kak? Kalau dulu foundernya kan aku dan di latar belakangnya juga dengan teman-teman SMA gitu ya Dan dulu dari beberapa universitas yang berbeda maksudnya Cuma kita dalam satu wilayah yang sama Karena kan dulu aku asal dari Lampung Dari Lampung di Sumatera Jadi dulu teman-teman aku SMA Kita sudah keterima di masing-masing peten masing-masing Tapi karena ada spare waktu yang lumayan lama nih buat masuk kampus Jadi akhirnya kita cari waktu untuk bisa bikin startup ini gitu Dan setelah kita masuk kampus kan pastinya sudah nggak ada lagi nih Sudah nggak pernah bertemu lagi nih karena kita kampusnya beda-beda gitu ya Sampai akhirnya ketika aku di Bogor di IPB ini Aku coba untuk nge-reach teman-teman dari FEM sendiri Terutama di departemen aku, di departemen IE Untuk coba bantu-bantu aku terkait dengan pengembangan bisnis ini gitu Oke berarti kalau untuk pembagian kerjanya sendiri itu gimana Kak? Oke kalau untuk di University ID Sebenarnya kalau internship mahasiswa mungkin dari awal itu Ada beberapa bagian kerja di visi-divisi Terus biasanya kita libatkan mereka juga sebagai mentor-mentor Untuk beberapa program kegiatan yang diadakan gitu ya Tapi kalau untuk tim inti sendiri University ID punya C-level C-level seperti CEO terus juga CMO, CFO Mungkin seperti itu ya yang teman-teman sobat ngulik Jadi gue pasti sudah tahu ya Jadi kita ada C-level dan kemudian dibawahi lagi Dengan beberapa anggota-anggota dari setiap departemen bidangnya seperti itu Oke menarik banget guys Terus juga kan kalau misalkan platform di Instagram Yang aku tahu sebenarnya di Instagram aja gitu Tapi apakah ada platform lain gitu Atau mungkin ada memang kegiatan offline-nya nggak sih untuk University ID ini? Oke kalau kita memang dari 2021 itu fokusnya kegiatan online ya Jadi kita selain benchmark kita di Instagram Kita juga sempat sekarang lagi get-getnya nih untuk di TikTok, Twitter dan lain sebagainya Terus kita juga coba untuk jualan buku-buku untuk persiapan masuk PTN Kita juga ada di Shopee, TikTok, Shop dan lain sebagainya Kita sudah mulai adaptasi di situ Tapi untuk kegiatan offline sebenarnya di tahun lalu Itu kita sempat merancang kegiatan offline Dan insya Allah akan dilaksanakan mulai di tahun ini Rencananya kita akan mulai untuk roadshow Sekolah-sekolah yang ada di Kota Bogor dulu terlebih dahulu Kemudian kita akan bermitra dengan guru-guru BK Dan juga sekolah-sekolah yang ada di Bogor ataupun Kabupaten Bogor Dan rencananya di tahun ini didoain aja ya teman-teman Di bulan Juli kita akan mulai untuk roadshow Tapi skalanya internasional nih Kita akan mulai untuk perluasan target market kita di sekolah luar negeri di Malaysia Di bulan Juli 2024 ini Wow, tetap stay tune ya teman-teman Karena ini ekspansinya udah mulai jadi luar biasa nih Tiga tahun berjalan ya Kak Tiga tahun berjalan Tiga tahun berjalan tapi udah luar biasa banget nih guys Berbicara tentang tim nih Kak Kalau misalkan tim yang lain kan juga punya kesibukan yang lain ya Kak Nah itu gimana apakah untuk kakak sendiri mengaturnya Apakah ada rapat yang rutin Atau mungkin dari sistem komunikasinya gimana tuh Kak Untuk menjalin kerjasama dengan mereka semua Oke, kalau untuk rapat University ID itu jujur jarang rapat gitu Karena kan kebanyakan dari kita si levelnya adalah teman-teman kelas gitu ya Jadi kita sehabis kelas kadang diskusi atau makan di kantin Terus diskusi bareng seringnya kayak gitu Jadi kalau misalkan kita santai banget sebenarnya Karena kan isinya mahasiswa-mahasiswa gitu Kemungkinan kalau kita rapat yang intens itu mungkin Libatin teman-teman yang internship atau magang gitu ya Jadi kita via online Karena kan mahasiswa seluruh Indonesia gitu Jadi kita discuss via online Terus terkait dengan pembagian kerja Pastinya aku memastikan bahwa Kesibukan-kesibukan anggota-anggota aku itu juga didukung Dengan adanya pembagian kerja yang struktur Terstruktur di University ID gitu ya Makanya kita adakan beberapa working flow Mungkin yang bisa nanti membantu teman-teman anggota Atau si level aku untuk bisa mengerjakan pekerjaannya Disesuaikan dengan aktivitas mereka Selain pembagian kerja yang terstruktur Aku juga mencoba untuk membuka Ruang kerja yang terbuka sih buat teman-teman Artinya kalau misalkan teman-teman punya Kewajiban untuk bisa melakukan atau mengerjakan hal tersebut Tapi ada suatu kendala Nggak apa-apa disampaikan aja Karena kan basicnya kita ini sih Kita semua adalah mahasiswa gitu ya Di University ID ini Kita tahu kesibukan mahasiswa itu lagi padat-padatnya Apalagi aku yang semester akhir gitu Jadi kita selalu menciptakan ruang kerja yang sangat terbuka Untuk seluruh orang yang terlibat di University ID Supaya kita bisa saling memahami Kesibukan satu sama lain Yang artinya bisa menciptakan keberlanjutan Terkait dengan pekerjaan yang mereka emban Oke Sebenarnya kalau misalkan Untuk rapat rutinnya nggak ada Tapi emang lagi di salah-salah aja gitu kan Jadi rutin tapi nggak formal Oke paham-paham Jadi kalau misalkan teman-teman yang tertarik Sama bisnis digital tuh ya Mungkin kebayang gitu strukturnya kayak gimana Untuk timnya kayak gimana Ada apa aja Tapi untuk bisnis digitalnya sendiri nih Kak Apakah kan sebenarnya sebelumnya mengulik gitu Apa aja sih yang harus dipunya gitu Atau apa aja harus dipelajari Untuk bisa membangun bisnis digital ini Oke sebenarnya kalau menurut aku Untuk membuat sebuah bisnis digital Itu harus ada problem and solution pastinya ya Problem and solution itu harus fit Artinya kita menemukan sebuah masalah Dan juga disertai dengan solusi yang bisa mengentaskan masalah tersebut Itu merupakan core dari semua bisnis Terutama adalah bisnis digital Karena biasanya bisnis digital itu Berangkat dari keresahan dirasakan oleh orang Orang yang lumayan banyak gitu Atau aspek orang yang luas Maka dari itu adanya bisnis digital Karena kan digitalisasi itu bisa diakses oleh semua orang Itu pertama terkait dengan problem and solution Yang kedua mungkin terkait dengan strategi untuk Perluasan pasar Ataupun target market Biasa sering disebutnya ya Kita harus bisa memproyeksikan siapa saja segmenting dari bisnis kita Kemudian targetingnya seperti apa Dan positioningnya seperti apa Sebenarnya itu sudah cukup Jadi kita sudah punya masalah Solusi dan kita tahu target pasar kita siapa Untuk selanjutnya mungkin bisnis digital Itu lebih ke adopsi teknologinya aja Setelah tadi kita punya solusinya Kemudian solusinya kita tuangkan dalam bentuk adopsi teknologi Mungkin yang lebih dikenal sekarang Bisnis digital rata-rata Basenya adalah website Terus juga aplikasi Terus juga penggunaan sosial media Mungkin seperti itu Ketika kita sudah menemukan solusi Tinggal bagaimana caranya kita mengadopsi solusi tersebut Bisa kita tuangkan dalam bentuk pengaplikasian media digital Gitu sih rata-rata Oke berarti sebenarnya gak ada skill khusus banget ya kak Jadi sebenarnya kalau misalkan kita bicara tentang digitalisasi ya Apalagi untuk bahan-bahannya tuh banyak banget ya Di internet, dimanapun kalian bisa pelajari Apalagi sekarang tuh udah marak banget Kayak TikTok itu sering banget sharing-sharing Tentang gimana caranya bikin bisnis digital Terus gimana cara adaptasinya segala macam Jadi tinggal kita mau memulainya aja Atau gak ya kak Nah berbicara tentang bisnis digital Kira-kira menurut kakak nih Masa depan bisnis digital tuh seperti apa sih Dan mungkin University ID ini Ekspansi nanti akan seperti apa gitu Untuk ke depannya Oke Kalau masa depan bisnis digital Menurut aku sangat prospektif banget ya ke depannya Dan sangat luas banget cakupan Kita gak tau nih tahun depan mungkin Bisnis digital sudah banyak yang mengadopsi AI Dan lain-lain sebagainya Karena kan digital transformasinya itu cepat banget Pesat banget Pastinya harapan aku sangat besar gitu ya Dengan adanya pengembangan media digital gini Dan kalau untuk University ID sendiri Memang kita rencananya aspek pengembangannya Sebenarnya pengen coba fokus dulu di nasional gitu Cuman kita ada kesempatan untuk bisa ekspansi ke internasional gitu Di bulan Juli nanti Dan pastinya tapi di antara pengembangan-pengembangan dari University ID tadi Mungkin yang lebih aku tekankan adalah University ID ini sebenarnya hanya ingin kita lebih sustain Artinya ada keberlanjutan dari kita Gak hanya kita fokus di tahun-tahun ini atau tahun depan Tapi kita memastikan bahwa bisnis kita sampai 10 tahun ke depan Itu masih sustain Masih ada aspek keberlanjutannya kayak gitu Dan terakhir mungkin University ID ini juga lebih ingin mendebar impact Social impactnya sih gitu Kalau mungkin tadi aku udah cerita ke Mita Kalau kita ngelibatin mahasiswa dan lain sebagainya Dan itu mungkin di platform lain atau di startup lain itu jarang gitu Karena rata-rata mereka meng-hire orang yang sudah punya pengalaman yang mungkin Sudah ekspert lah di bidangnya gitu Mungkin disini University ID punya salah satu uniqueness atau keunggulan disitu Kita punya social impact yang lumayan besar Kita juga sering setiap semester nih ya Biasanya sering mengadakan program-program CSR CSR kita seperti biaya siswa Kita sering mengadakan biaya siswa pendidikan Terus kemarin ada biaya siswa bantuan biaya UTBK buat teman-teman SMA Mungkin lebih ke situ sih Jadi ada dua hal mungkin dari University ID terkait dengan pengembangan bisnisnya Kita akan menekankan ke aspek keberlanjutan tadi Sustainability Dan juga kita akan mengedepankan terhadap aspek tadi social impact tadi Oke Nah sebenarnya ada yang aku masih nggak ngerti nih Kak Aku kan lihat di Instagramnya Apa namanya University ID itu tuh ada semacam platform serupa Yaitu namanya edukasi PTN Yang kakak juga Nah itu apakah sebenarnya sama atau memang ada perbedaan disitu Kak Oke jadi University ID ini kan di bawah naungan PT Sejuta Kreasi Indonesia Dimana PT Sejuta Kreasi Indonesia itu Punya beberapa anak bisnis lagi nih Salah satunya University ID gitu Dan karena beberapa tim aku juga Punya ketertarikan pada minat Ketertarikan atau minat yang sama dengan pengembangan masuk PTN tadi Jadi kita coba untuk mendirikan anak baru lagi Namanya edukasi PTN Yang mungkin Mita lihat ya Sebenarnya University ID dan edukasi PTN itu adalah startup yang sama Di bidang pendidikan dua-duanya Dan di bawah naungan dari PT yang aku punya Itu PT Sejuta Kreasi Indonesia gitu Dan untuk perbedaannya nggak jauh signifikan Mungkin dari keduanya Mita Tapi kalau di edukasi PTN Itu kita lebih ke konten-konten interaktif antara Jadi kayak dua arah antara pengguna layanan Dan juga dari praktisi dari University ID Iya jujur aku lihat sih itu Kemarin tuh aku sempat ngeliat-liat University ID tuh bedanya apa sih Sama edukasi PTN tuh Karena sebenarnya mirip-mirip Tapi kalau misalkan dilihat lagi tuh ternyata beda gitu Terus kayak sign planning-nya gitu-gitu targeting-nya Iya beda Nah kalau misalkan Carnival sendiri nih Kalau misalkan menghadapi apa ya Istilahnya kan kalau kita lihat dunia sekarang kan banyak banget kompetitor Kayak misalkan platform-platform serupa Kayak University ID tuh banyak banget Kak Jujur waktu lagi aku dulu Jaman-jaman nyari kampus SBM PTN tuh sebenarnya aku nge-follow banyak banget gitu Instagram-Instagram itu Dan itu sebenarnya gak jauh beda sebenarnya Kak Nah sebenarnya keunikan dari University ID ini apa gitu daripada yang lain Terus juga apakah ada inovasi-inovasi ke depannya yang membuat University ID ini berbeda dengan yang lain Oke mungkin yang pertama adalah tadi yang sudah aku sebutkan Kita ada social impact yang luas gitu ya Dimana kalau misalkan startup lain gitu Fokusnya adalah meng-hire praktisi-praktisi yang udah expert Kita coba nih nge-hire teman-teman mahasiswa Supaya kan mahasiswa dan anak-anak SMA itu kan range usianya gak terlalu jauh ya Pasti kan masih relatable lah mereka berdua gitu ya Makanya kita coba untuk Kita coba hire teman-teman mahasiswa untuk coba bantu di University ID Itu yang pertama mungkin Adanya social impact ke mahasiswanya Kedua mungkin dari segi pricing strategi Kalau kita di University ID itu Kita sampai saat ini ya Program termahal yang pernah diadakan kita Itu biaya pendaftarannya 30 ribu Dan seringnya biaya pendaftarannya cuma 5 ribuan aja Jadi cuma teman-teman dibayar 5 ribu Bisa ikut satu kelas mentoring misalkan Dan udah dapet benefit banyak banget Seperti sertifikat, modul pembelajaran dan lain sebagainya gitu Dan di startup-startup lain, di platform lain mungkin Yang bergerak di bidang yang sama Hal itu gak bisa didapetin Karena biasanya biayanya mahal banget Ratusan ribu bahkan di startup yang sudah besar bisa jutaan gitu Tapi di University ID kita coba untuk Kita tahu nih target pasar kita Teman-teman SMA Kita sadar gitu Kalau mereka juga punya uang dari orang tuanya gitu kan Gimana caranya kita punya pricing strategi Ataupun strategi penerapan harga yang relevan buat mereka Supaya gak nguras kantong atau uang jajan mereka juga gitu Jadi salah satu keunggulan kita atau inovasi kita ada di situ Oke jadi sebenarnya ini marketingnya bagus banget sih Kak Karena untuk harga itu kita bener-bener nge-sortir banget nih Dulu kalau misalkan aku nemuin University ID mungkin aku akan ikut program-program mentoringnya kan Lumayan gitu Nah oke mungkin untuk bisnis digital segitu aja Kak Maksudnya kayak mereka tuh untuk yang tertarik gitu Untuk bisa ngikutin jejak kakak gitu Tapi untuk mereka yang masih bingung-bingung nih Kak Untuk memulai bisnis digital atau kayak masih Gak tau nih sebenarnya tahapan apa aja sih untuk bisa kayak bikin University ID gitu Mungkin boleh gak Kak kasih tips atau kayak kasih saran gitu Untuk mereka yang pengen memulai bisnis digitalnya Oke mungkin tips itu sebenarnya diawali dengan motivasi dulu ya Motivasi untuk coba dan ketahui lagi sebenarnya bisnis digital yang kalian pengen itu apa gitu Aku selalu menerapkan prinsip mulai aja dulu Jadi ketika teman-teman sudah punya motivasi untuk mulai aja dulu Biasanya jalan akan terbuka sangat lebar, sangat luas Jadi teman-teman bisa menyerap berbagai informasi dan pemahaman dari sana gitu ya Mungkin aku bicara terkait dengan untuk mahasiswa IPB khususnya ya Jadi kan kalau di IPB ini, kalau di lingkup FEM, kalau di lingkup FEM itu kalau gak salah ada program kerja dari BMFEM Namanya adalah CAVI, CAVI itu pengenalan bisnis ya Program untuk pengenalan bisnis dan mungkin teman-teman yang gak tau bisnis digital seperti apa bisa mulai dari ikut program-program seperti itu Atau mungkin di program yang tingkatnya IPB, sekalanya IPB Sekarang sudah ada PMU, Startup School dan lain sebagainya Itu bisa jadi salah satu ruang kolaborasi dan ruang pemanfaatan pemahaman yang sempurna menurut aku Karena teman-teman selain bisa belajar untuk bisa mengenal diri sendiri, kemauan dari diri sendiri Dan juga bisa mengenal pemahaman dari ekspert orang-orang di sana gitu Dan menurut aku itu salah satu ruang yang oke banget untuk bisa teman-teman gabung di sana Dan terakhir adalah tips dari aku adalah untuk membangun bisnis digital adalah berangkat dari keresahan diri sendiri Tadi yang sudah aku awal lihat Karena keresahan aku tadinya sulit banget untuk masuk PTN, informasinya kurang kredibel Dan aku percaya kalau teman-teman bikin bisnis tapi berdasarkan dengan keresahan pribadi Sustainability-nya atau keberlanjutannya akan lebih lama lagi gitu Karena teman-teman merupakan salah satu pelaku dari keresahan tersebut Gitu sih menurut aku untuk tipsnya Oke, nah ini tipsnya menarik banget ya guys Jadi untuk kalian yang masih kurang gitu motivasinya untuk memulai bisnis digital Bisa kayak resapi dengan baik gitu ya Pesan-pesan dari Kanaufal sendiri Oke, sempat mulai Nggak kerasa ya udah lama nih kita ngobrol-ngobrol sama Kanaufal Dan kita juga udah dapat banyak banget ilmu Terus-us bisnis digital dan banyak banget insight gitu Dari Kanaufal sendiri mulai dari mungkin awal mula kakak memulai bisnis gitu kan Terus juga tadi sempat nge-mention tentang Gimana cara mengomongasikan dengan tim yang dengan baik Bekerja sama dengan baik dengan tim Terus juga yang paling penting Gimana caranya memulai bisnis digital Dan tipsnya buat teman-teman semuanya Dan masih banyak lagi gitu yang Kanaufal sharing ke aku dan Sobat Ngulik semua Oke Kanaufal, sebelumnya aku ucapin terima kasih banyak Terima kasih juga Dan tak lupa terima kasih juga kepada Syur yang sudah mendukung kita dengan memberikan microphone yang bagus yaitu MP7 dan juga headphone yang gak kalah keren yaitu SRH 440 Sehingga membantu podcast kita menjadi lebih baik lagi Dan aku mau ingetin juga nih buat Sobat Ngulik semua jangan lupa untuk nonton episode-episode selanjutnya yang gak kalah menarik yaitu dengan ngopi podcast di YouTube Center of Management Dan pastinya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Oke aku Minton Fitri dari Center of Management APB Universiti Peminta untuk diri dan see you in the next podcast Dadah Terima kasih untuk Sobat Ngulik yang udah dengerin ngopi podcast kali ini Dan jangan lupa untuk tetap stay tune di ngobrol penuh inspirasi selanjutnya ya Bye-bye